Alejandro Garnaccio telah minta maaf dengan Eric Ten Hag setelah dia menciptakan tweet yang mengkritik Ten Hag untuk mengubahnya dalam game Bornemouth last week. Garnaccio juga menunjukkan foto di media sosialnya dan kelihatan dia tidak gembira dengan mengubahnya dan komentar Eric Ten Hag setelah permainan. Tapi di interview terakhir, Eric Ten Hag mengatakan bahwa Garnaccio sudah minta maaf untuk itu dan berdua dari mereka sudah berjalan. Masalah seperti ini adalah sesuatu yang Manchester United harus dibuat, karena ini bisa mengubah kimia tim. Semoga Garnaccio bisa belajar dari ini dan menjadi lebih baik. Jadi itu saja untuk video hari ini, terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!